Intro Komunitas Titik Temu dan Departemen Pemuda Keperamukaan Olahraga dan Seni Budaya atau PKOSB DPP LDII menghelat talk show temu-tamu 2 di gedung DPP LDII Jakarta Selatan. Acara ini bertujuan memberikan wawasan dan kesempatan usaha pada bidang industri kreatif dan mendorong kemandirian generasi muda. Temu-tamu 2 menghadirkan narasumber praktisi industri kreatif yang sudah berpengalaman di bidangnya masing-masing seperti fashion designer Farah Baharisa, ilustrator Fabriana Fadila, visual designer dan editor video Saiful Bahri, serta marketing strategis Tangguh Mafaza. PKSOB DPP LDII memiliki tugas membina generasi muda LDII pada bidang olahraga dan seni. Di Komunitas Titik Temu, banyak pemuda yang bergelut pada bidang seni yang ingin berbagi ilmu dan pengalamannya pada warga LDII. Kreativitas, ini adik-adik kita yang sudah mendalami, berkecibung dalam dunia kreatif, ternyata bahwa ini bisa menjadi salah satu opsi ketika hobi ditekuni, hobi ditekuni dan dipersungguh. Para narasumber sepakat, di dalam industri kreatif, pekerja seni bebas untuk mengekspresikan ide-ide, apalagi ketika orang lain tertarik dengan karya sendiri. Tak perlu takut dengan persaingan, dibalik ketatnya persaingan, terdapat kesempatan yang semakin besar. Kerja keras juga diperlukan sebagai dorongan untuk meraih sukses. Inti utama dari terbentuknya Komunitas Titik Temu itu ya untuk mengumpulkan teman-teman LDII yang menyukai atau mencintai dunia seni, terus dunia digital kreatif seperti itu. Jadi untuk yang baru merasa tertarik itu ya sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Ilmu-ilmu tentang dunia kreatif, seni kreatif, industri kreatif lah seperti itu. Di mana yang pembicaranya itu ya dari teman-teman LDII itu sendiri gitu loh. Baik itu laki-laki atau perempuan gitu kan. Nah untuk kegiatan temu-tamu sendiri itu kami harapkan dua bulan sekali insya Allah gitu ya. Kami harapkan itu bisa rutin diadakan gitu. Mungkin selain dari temu-tamu sendiri nanti kami harapkan juga bisa ada workshop juga terlepas dari itu. Mandiri tidak harus menjadi karyawan. Kemandirian dapat lahir dari kreatifitas. Muncul dari hobi yang ditekuni lalu dibersungguh, Dibasarkan melalui dunia maya sehingga dapat menghasilkan keuntungan. Kedepan, komunitas titik temu akan menghilat berbagai webinar dan workshop untuk generasi pemuda Indonesia dan generus LDII. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillah jazakumallahu khairah telah menonton.